Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus itu manusia ia, Tuhan ia, alah ia Bersama saya Pastor Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema itu begini ya, apa judulnya ya Dosa Waris Atau bisa juga sering disebut dosa warisan Atau dosa yang diwariskan Sebenarnya di luar sana seperti yang kita tahu Urusan dosa waris ini jadi bahan perdebatan Kontraversial ya Satu sisi ada yang mengatakan begini Apaan itu dosa waris? Masa orang bayi dosa Katanya bayi ya suci dong Dosa itu tergantung selama kita hidup Kalau kita hidup berbuat dosa Nah itulah kita dosa Itu masa dosa kok diwariskan Kalau harta bener tuh diwariskan Gitu ya Apaan tuh orang Kristen itu ya Dosa kok diwariskan Kami tidak mengakui dosa waris Dosa yang diwariskan Bagi kami Orang lahir dilahirkan suci Nanti selama perjalanan hidup Itulah baru Apakah orang ini berdosa Menjadi orang berdosa atau tidak Begitu ya Mantep banget ya Sudara-sudara ya Seperti biasa Gimana sudara? Kalau mantep banget tuh gimana? Salah ya Pasti salah tuh Kalau udah mantep banget gitu Salah itu ya Baik selera-sudara Kita akan banyak membaca Alkitab ya Dasarnya kalau orang Kristen kan harus Alkitab ya Langsung ya Kalau kita membaca Alkitab Langsung akan kita detilkan Langsung akan kita Beri penekanan-penekanan ya Pertama ini pengantar dulu ya Tidak ada kata atau istilah dosa waris di Alkitab Gak ada Kalau Anda nyari kata klik gitu Search di internet Terus Anda nyari dosa waris di Alkitab Gak ada Tetapi pengertian tentang dosa yang diwariskan Ada ya Sama saja dengan kalau Anda mau nyari kata pendeta Itu juga gak ada tuh Gereja gak ada Tritunggal gak ada di Alkitab Trinitas juga gak ada Apalagi Allahnya ada tiga Ya gak ada di Alkitab Allah beranak Ya gak ada Yesus menebus dosa Gak ada Ya itu Yang ditepus bukan dosa Tapi Yesus yang ditepus itu manusia berdosa Terus apalagi Ya dan lain sebagainya Terus di luar sana juga Ada yang menolak dosa waris Seperti tadi saya katakan ya Bayi itu suci Dosa tergantung selama hidup Kalau berubah dosa ya dosa Kalau tidak ya tidak Masuk dosa kok diwariskan katanya ya Kalau harta diwariskan Nah itu bener Gitu ya Baik sudah sejarah kita akan baca Alkitab ya Kejadian kita kalau bicara soal dosa waris itu Baca di kitab kejadian Kejadian itu ditulis oleh siapa Oleh Musa Loh kok Musa Ya Musa ini diizinkan oleh Tuhan Menulis tentang penciptaan segala sesuatu Nama kitabnya Nama kitabnya Kejadian Musa itu kitab Torah itu ada lima Kejadian Keluaran Kejadian Keluaran Terus Imamat Bilangan dan ulangan Lima kitab itu Lima kitab Musa Kok Musa ya Padahal kan ada Noh Ada Abraham yang lebih dulu Kenapa bukan dia yang menulis ya Kalau misalnya yang menulis itu Adam kan logis ya Adam menulis tentang penciptaan langit bumi Kan logis Ya Kenapa Musa ya Gitu ya Lah ya kenapa Gitu kan Lah ya kenapa Musa Lah anda yang nanya kenapa Musa Terus kenapa anda ikut-ikutan 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 apa Ikut-ikut kan Mengutip Mengutip tulisannya Musa Gitu ya Enggak ini kita bercanda aja Kenapa Musa Jawaban bercandanya Adam belum bisa nulis Jaman dulu belum ada bahasa Itu alkitabiah loh Jaman Adam gak tau bahasanya Gak jelas itu bahasa apa Di Babel juga dulu belum jelas bahasanya Hanya dikatakan satu bahasa Ada yang menafsirkan Aramai kuno Atau Ibrani kuno Dan sebagainya Tapi Kita tidak usah begitulah ya Yang jelas Yang menulis tentang Penciptaan Dan nanti di dalamnya ada dosa waris Dosa yang diwariskan itu Adalah Musa Generasi setelah apa Setelah Abraham Isaac Yaakob Dan lain sebagainya Di Mesir Yang memimpin bangsa Israel Itu justru Musa Itu yang diizinkan Allah Untuk menulis tentang Penciptaan Kejadian 1 Ayat 27 Maka Allah Menciptakan Manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Manusia itu Diciptakannya Maksudnya ya Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Jadi siapa yang diciptakan Manusia Roh Berapa Milyar tan Diciptakannya Laki-laki dan perempuan Sudah Diciptakan Laki-laki dan perempuan Betul Sudah Diciptakannya Laki-laki dan perempuan Kira-kira satu apa Dua apa tiga Milyar tan Wujudnya atau Bentuknya apa Roh Siapa yang menciptakan Gambar Allah Siapa itu gambar Allah Yesus Kristus Kolosel 1 ayat 15 Ia adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama Dari segala yang diciptakan Lah iyalah Kan dia pencipta Karena denger nih Di dalam dia telah Diciptakan segala sesuatu Yang ada di surga Dan di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Dan seterusnya Dan seterusnya Jelas bahwa manusia itu Diciptakan oleh Yesus Diciptakan menurut Gambar Allah Gambar Allah itu siapa Yesus itu sendiri Yesus menciptakan manusia Menurut gambar dirinya sendiri Jadi ngomong gampangnya Manusia diciptakan Diciptakan mirip Yesus Diciptakan itu apanya Roh manusia Berapa jumlahnya Milyartan Jadi anda yang menolak Saya tidak diciptakan mirip Yesus kok Anda yang menolak itu Anda harus mengakui bahwa Anda diciptakan Menurut teori Darwin Ya diciptakan dari Yang berbulu Jalanya bongkok-bongkok Hidungnya pesek Ya Oke Kejadian 2 Ayat 7 Ketika itulah Tuhan Membentuk Manusia itu Dari debu tanah Dan menghembuskan Nafas hidup Kedalam hidungnya Demikianlah Manusia itu Menjadi makhluk hidup Siapa ini Ini cerita soal siapa Adam Berapa yang dibentuk Satu doang Tadi yang diciptakan Berapa Milyartan Yang dibentuk Sekarang berapa Satu doang Siapa Adam Ya Jelas ya Jadi diciptakan Dengan dibentuk Itu Beda Bagi saudara yang Suka Suka Gagal paham Atau salah paham ya Itu alkitabnya Orang Kristen itu Palsu itu Lihat tuh Tuhan membentuk Apa Tuhan menciptakan Di ayat Kejadian satu Ayat Ayat 27 Tuhan menciptakan Laki dan perempuan Eh ada lagi Di kejadian Dua ayat 7 Tuhan membentuk Manusia Jadi duluan mana nih Manusia diciptakan Dua kali Katanya Ya komen saya Gagal paham Ya gagal paham Tapi oh Jonemen Orang Jawa Timur Bilang gitu ya Lah anda kan Baca Alkitab Bahasa Indonesia Tuh Anda non Kristen Baca Alkitab Bahasa Indonesia Tuh Lah kok gagal paham Itu Bahasa Indonesia Bukan Bahasa Ethiopia Bukan Bahasa Apalagi Ruanda Bahasa Indonesia Kok gagal paham Kalau anda gagal paham Klik aja Google Aduh punten Nggak punya pulsa Nah ketahu anda Ya Oke itu kemudian Kita baca Kejadian Pasal 2 Ayat 22 Dan dari rusuk Yang diambil Tuhan Allah Dari manusia itu Dibangunnya lah Seorang Perempuan Lalu dibawanya Kepada manusia itu Siapa ini yang Bicara perempuan ini Eva Berapa Satu Jadi Jadi Tuhan Yesus itu Membentuk Manusia itu Cuman 2 Adam dari debu Eva dari tulang Rusuknya Adam Disebutnya Perempuan Ya Cuman 2 itu Yang dibentuk Setelah itu Beranak-binak itu Urusannya manusia Adam dan Eva Tapi yang dibentuk Mula-mula itu Hanya Adam dan Eva Sedangkan yang Dicipta berapa Milyartan Manusia dalam bentuk Roh sudah diceta Lalu roh ini Dibentuk Menjadi Laki-lakinya jadi Adam Perempuannya jadi Eva Ya Pemahannya seperti itu Oke Dosa warisnya mana ini Belum Ya Oke Itu Terus kita Baca juga Kejadian Pasal 2 Ya 25 Mereka Keduanya Telanjang Manusia dan istrinya itu Ya Di surga Di Eden Sorry Bukan di surga Di Eden ya Ya di halamannya surga lah Adam dan Eva itu Sudah dianggap Suami istri loh Itu seperti ini Dan istrinya itu Tetapi mereka Tidak merasa malu Kenapa ya Telanjang kok gak merasa malu Kenapa Karena Tubuh mereka Diselimuti Kemuliaan Allah Ya Mereka Telanjang Tapi tidak merasa malu Dan mereka gak tahu Kalau telanjang Ya Karena diselimuti oleh Kemuliaan Allah Oke Jadi itu Awalnya Kita simpulkan bahwa Adam dan Eva Ini memang Dibentuk langsung Oleh Tuhan Yesus Diciptakan oleh Tuhan Yesus Dalam bentuk roh Dibentuk Dalam bentuk Tubuh Itu oleh Tuhan Yesus Dicipta juga oleh Tuhan Yesus Dibentuk oleh Tuhan Yesus juga Ya Adam dan Eva Jadi gak ada ya Yang ngomong Adam Tidak punya Bapak Kenapa tidak dijadikan Tuhan Yesus Gak punya Bapak Kenapa dijadikan Tuhan Adam itu Dicipta Dan dibentuk oleh Yesus Yesus jadi Tuhan Bukan gara-gara Gak punya Bapak Ya Oke Sampai sini jelas Terus Mereka Artinya Adam dan Eva itu Tidak kenal dosa Tidak berdosa Tidak berbuat dosa Ada Apa Kemuliaan Allah yang Menyelimuti tubuhnya Telanjang Tapi Enggak Enggak tahu Enggak kelihatan telanjang Tidak malu Dan Tidak bisa mati Nah Saya ulang Adam dan Eva Mula-mula Pada saat Dibentuk itu Diciptakan lalu Dibentuk itu Tidak mengenal dosa Tidak berbuat dosa Tidak tahu tentang dosa Tidak tahu juga tentang Baik jahat Tahunya baik doang Tidak tahu tentang jahat Terus Tidak bisa mati Walaupun telanjang Tidak Merasa Tahu Kalau dia telanjang Itu Awal Mulanya Terus Kita Baca ya Ini bacanya panjang ya Silahkan baca Kejadian Pasal 3 Ayat 1 Sampai 24 Judulnya Manusia Jatuh Jatuh ke dalam dosa Ini bacaannya panjang Kejadian Pasal 3 Ayat 1 Sampai 24 Alkitabnya Bahasa Indonesia Jadi mestinya Gampang Dipahami Jangan sampai Udah Punya usia Usianya Udah Bukan anak-anak lagi Baca Pasal Kejadian Pasal 3 Ayat 1 Sampai 24 Masih nanya Itu Adam Itu manusia Bener gak ya Kok Makan Buah Pengetahuan Baik dan Jahat Katanya Mati Tapi kok gak Mati Itu Buah itu Buah beneran Gak ya Orangnya Sudah dewasa Yang dibaca Alkitab Bahasa Indonesia Lah kok Gak mudeng Sekali lagi Ini bukan Alkitab Bahasa Etopia Atau Bahasa Ruanda Bahasa Indonesia Yang dibaca Ya Terus Kalau gak mudeng Gimana Kan gampang Klik google Aduh Buntan gak punya pulsa Nah ketahuan Tinggal nanya aja ke google kok ya Silahkan baca Kejadian Pasal 3 Ayat 1 Sampai 24 Itu manusia Jatuh Kedalam dosa Saya akan ceritakan Secara garis besarnya Adam dan Eva Tadi itu ya Tidak bisa mati Tidak mengenal dosa Gak tau jahat Taunya baik doang Terus apalagi Tidak terlanjang Tapi tidak merasa Terlanjang Tidak bisa mati ya Terus jatuh Di dalam dosa Siapa yang bikin Jatuh dalam dosa Iblis ala hilak Nah caranya apa Dirayu-rayu Diputar balikkan Faktanya dibolak-balik Kata Iblis gini Eh Eva Itu kalau Kamu kan bolehkan Makan semua buah Enggak Kata Tuhan Yang di tengah itu ya Buah pengetahuan Baik dan jati itu Tidak boleh Terus ada yang nanya gini Buah itu buah beneran Apa buah apa ya Itu ya Ya saran saya Klik google ya Ya kan anda sudah Bukan anak-anak lagi Anda klik google Tanya itu Google itu buah Pengetahuan baik dan jati itu Buah apa Beneran Atau apa Kita ingat ya Ini Adam dan Eva Belum jatuh Di dalam dosa Belum jatuh Di dalam dosa Jadi segala sesuatunya Masih diliputi oleh Kemuliaan Allah Disebutnya Tubuh kemuliaan Ya Tentu hal-hal yang Rohani Ya Jadi jawab sendiri tuh Buah itu buah apa Gitu ya Ya kalau versi Versi Indonesia Mungkin buah apa Kali ya Ya saya gak tahu ya Oke silahkan itu Jadi jatuh ke dalam dosa Ketika Diperdaya oleh Iblis Iblis itu tugasnya Dari dulu memang Muter-muterin fakta Muterin fakta Dari dulu Itu Itu Boleh kan dimakan semua Enggak Yang di tengah Enggak Itu pengetahuan baik dan jati Enggak boleh Soalnya nanti Emang kenapa Nanti aku mati Enggak Diputerbalikan sama Iblis Kamu justru malah Nanti Seperti Allah Ya Sama itu Kamu mau masuk surga ya Iya Surga ini Eh tenang aja Surga sama saya Surga kan Abadi dan kudus Enggak Surga itu boleh Yang gak abadi boleh Eh nikmat di tempat saya Ya tuh Ada sek di tempat saya Itu Enak Mau makan sepuasnya Ya Diputarbalikan itu Memang kerjaannya Iblis Hati-hati sebenarnya ya Hati-hati loh ya Iblis juga menawarkan Hal seperti itu Siapa bilang Kamu kalau makan buah yang itu Mati Kamu malah jadi seperti Allah Akhirnya Si Eva ini Ter Apa Diperdayakan Apa Ya apa Ketipu lah Ketipu Ketipu Iblis Akhirnya diambillah itu Buah Pengetahuan Baik dan jahat Terus dimakan Dikasihin juga Ke Adam Nah Pada saat itu Tiba-tiba Ting loh Kok kita telanjang ya Terbukalah mata mereka Ya Mereka jadi tahu Yang baik Yang jahat Tadinya cuma taunya baik doang Nggak ngerti yang jahat Kira-kira Dalam sedetik Ting tahu yang baik Yang jahat itu Kira-kira Di alam dunia ini Kayak kita ini Atau enggak Tentu enggak Ya Jadi secara-secara itu Pasti Adam dan Eva itu Di dalam Hadirat Allah Yaitu di Eden sana Ya Itu pasti beda Dengan di bumi gini Yaitu Buah yang disebut Buah pengetahuan baik dan jahat Ya pasti Bukan buah fisik lah ya Yang bisa dipetik Ya itu 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 apa Di Kata-katanya seperti itu Ditulisnya di Alkitab ya Tentu buahnya Bukan seperti buah yang kita bayangkan Antara apel Ada yang mengatakan Pisang Ya Ada yang mengatakan Melon ya Lalu Adam dan Eva ini Jatuh dalam Loh kok kita telanjang Dan Jangan lupa Sejak saat itulah Adam dan Eva Mati Enggak Enggak mati Maksudnya Bisa Mati Kan di awal Kita sudah Katakan bahwa Adam dan Eva itu Tidak bisa mati Sekarang setelah Jatuh Dalam dosa Gara-gara Nurutin Atau ngikut Tipu dayanya Iblis Alahi Laknat Sekarang Adam dan Eva itu Bisa Mati Ya tentunya Nanti dia Berbuat dosa Itu sudah jatuh Dalam dosa Tadinya tidak mengenal dosa Tadinya tidak tahu yang baik Yang jahat Taunya yang baik doang Oke itu silahkan anda baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 Oke Terus kita baca Roma 5 ayat 12 Sebab itu Sama seperti Dosa telah Masuk ke dalam dunia Oleh satu orang Siapa ya Adam Dan oleh Dosa itu Juga maut Jadi dosa ini Ikutannya maut Diikuti oleh maut-maut Itu upahnya dosa Ya Demikian maut itu Telah Menjalar Ke semua orang Karena semua orang Telah berbuat dosa Nah Bagi saudara Yang nolak Dosa waris Tak kasih tahu ya Dosa itu Sudah menjalar Ke semua orang Semua orang Yang disebut Anak cucu Adam Itu 100% Mewarisi Dosa waris Buktinya apa Buktinya Bisa mati Anda yang menolak Dosa waris Harus bisa membuktikan Anda tidak bisa mati Tapi kami tetap menolak Itu karena Kesombongan Dan Kedegilan Hati Anda Anda harus jujur Mengakui Anda itu Mewarisi dosa Gimana kalau bayi Bayi bisa mati gak Bisa Berarti Mewarisi dosa waris DNA nya Adam Eva yang dosa itu Diturunkan kepada Anak cucu Adam Ya kita-kita ini DNA kita menjadi DNA yang Sudah berdosa Maka dari itu Roma 3 ayat 23 Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan kehilangan Kemuliaan Allah Emang kapan Kita berbuat dosa Itu dosa yang diwariskan Adam dan Eva Terus Kapan kehilangan Kemuliaan Allah Nah itu saat Ketahuan telanjang Kemuliaannya hilang Akhirnya tahu Oh telanjang Ya Itu Dosa yang Diwariskan Tapi di Alkitab Anda gak akan ketemu Kalau nyari dosa waris Tetapi pengertian Soal dosa yang diwariskan Ada Yaitu Melalui satu orang Inilah dosa Masuk ke dalam dunia Dan Oleh dosa itu Juga maut Jadi upah dosa itu Maut Kekal Di Neraka Saya ulang ya Upah dosa itu Maut Kekal Di Neraka Dosa waris Yang beginian Yang masuk Di dalam DNA Kita ini Lahir Membawa DNA Dosa ini Ya Itu Hukumannya adalah Maut Kekal Di Neraka Jadi Orang lahir itu Sudah Berdosa Terus nanti Selama hidup Ada yang namanya Dosa yang diperbuat Secara Pribadi Itu masing-masing Kita Ya Nah terus Kalau bayi gimana Bayi juga sudah Berdosa Nah kalau bayi mati Selamat masuk surga Enggak Tidak ada ayat Alkitab Yang mengatakan Selamat atau tidak Selamat masuk surga Atau tidak masuk surga Itu semuanya Wewenang Tuhan Tetapi Clue atau petunjuk-petunjuknya Ada Bahwa Allah Itu Di surga nanti Justru Yang baik itu Manusia itu Seperti anak-anak Maksudnya Polos Jujur Begitu ya Itu maksud Tuhan Dan Apa Sebab Malaikat Hidup seperti Malaikat gitu kan Orang di surga itu Hidup seperti Malaikat Malaikat itu Tidak ada bayi loh Tidak ada anak-anak loh Tidak ada Malaikat anak-anak Jadi kalau Ada yang menggambarkan Malaikat anak-anak Apalagi cewek lagi Malaikat itu Tidak bergender Kawin dan mengawinkan Oh enggak Karena nanti kita hidup Seperti malaikat Malaikat itu Tidak kawin Tidak mengawinkan Tidak bergender Dan tidak ada anak-anak Ya Malaikat itu Malaikat itu sudah Malaikat itu sudah dewasa Ya Jadi Itu Memenang Allah ya Tidak secara spesifik Alkitab menjelaskan Bahwa Nanti bayi itu Di surga Apakah jadi Bentuknya anak-anak Atau bentuknya Sudah dewasa ya Tetapi Pemahaman kita Bahwa itu Semua memenang Allah Yang Cukup tegas Ditegaskan di Alkitab Bahwa Siapapun Yang Terlahir di dunia ini Yang namanya manusia itu Mewarisi Dosa waris Ya Terus upahnya apa Maut Mati kekal Di Neraka Nah Sekarang pertanyaannya Obatnya Dosa waris apa Ya Obatnya Dosa waris apa Ini Alkitab yang menjawab Dosa waris itu Tidak bisa Diobati Memakai yang Apa yang Selama ini Sering kita Salah pahami Dosa waris itu Tidak bisa Diobati Pakai Perbuatan baik Melaksanakan Perintah Menjauhi larangannya Itu tidak bisa Untuk mengobati Dosa waris Saya ulang ya Dosa waris itu Tidak bisa Diobati dengan Perbuatan baik Menjalankan perintah Menjauhi larangannya Banyak sedekah Ibadah Dan sebagainya Tidak bisa Untuk Obat Atau menghapus Dosa waris Apa Hukum Hukuman dosa waris Tidak bisa Diapus oleh itu Tidak bisa Nah terus Dengan apa dong Jawabannya Hanya satu Yaitu dengan Karya Penebusan Karya Penebusan Dosa Manusia kan Sudah jatuh Di dalam dosa Tadinya Manusia itu Miliknya Allah Ya kan Milik Allah Karena Tidak mengenal Namanya yang gak baik Taunya mah yang baik Doang Tidak bisa mati Itu kan Milik Allah Terus Nurutin iblis Ya jadi Milik iblis Jadi bisa mati Jadi Apa Jadi telanjang Malu Jadi ketahuan Kalau telanjang Jadi berbuat dosa Jadi DNA nya berdosa Pendosa Itu Mau Dikembalikan lagi Menjadi Miliknya Allah Awalnya milik Allah Makanya Ditebus Ditebus itu Tadinya milik Allah Sekarang Jadi milik iblis Ditebus sama Allah Ya tau Kalau kita di Pegadean Perhiasan kita Tadinya milik kita Terus kita Gadekan di Pegadean Terus kita Tepus Balik lagi Jadi milik kita Kenapa Istilahnya kita Tepus Karena tadinya Milik kita Kalau bukan Milik kita Kita gak bisa Nebus loh Contoh misalnya Gelangnya orang lain Terus dia Pak saya tebus Pak saya beli Loh bapak kan Bukan pemiliknya Ya Yang bisa nebus Cuman pemiliknya Ya tapi Kalau pakai Surat kuasa Dan bagiannya Itu beda lagi Urusannya Maksud saya Yang boleh Menebus itu adalah Yang miliknya Ya Ya apa saja lah ya Mobil Dijaminkan Atau rumah Dijaminkan Nanti ditebus Ditebus Yang nebus siapa Ya yang Jaminkan Yang punya miliknya itu Nanti kembali lagi Ke Milik kita Allah Menebus Manusia yang berdosa Ya Itu obatnya Hanya itu obat Dari Dosa waris Hukuman kekal Dosa waris Mati Di neraka itu Hanya bisa Diobati Dengan karya Penebusan oleh Yesus Kristus Sudah dilakukan Belum Sudah Entos Wis Kapan 2000 tahun yang lalu ya Selesai tahun 33 Masei Sudah 1985 Tahun lalu Sudah selesai Kalau cerita bahwa Yesus Melakukan karya Penebusan manusia Berdosa Sudah selesai lama Dosa waris itu Sudah ada jawabannya Jawabannya apa Iman percaya Yesus sudah Yesus sudah melakukan itu Ini kan kita mengulang aja nih cerita ini Supaya anda semua ngeh Ya Ya Habis gimana ya Katanya Dosa waris Itu Ya Itu buah Buah apa ya Katanya Adam itu manusia apa ya Katanya mati Tapi kok gak mati Manusia beneran gak ya Katanya telanjang Tapi gak malu Manusia macam apa ya Udah dewasa Udah Udah berumur Nanyaknya masih gitu ya Sekarang jelas Hukuman Akibat Dosa Mengikuti Iblis Ali Laknat Diwariskan kepada manusia itu Hukumannya kekal abadi Mati di neraka loh Hanya bisa diobati Pakai karya penembusan Yesus Kristus Sehingga di dalam Kotbah-kotbah saya sebelumnya pun Saya selalu mengatakan Manusia itu Tidak butuh Agama Tetapi Mutlak perlu Juru selamat Sebab perbuatan Baik Ibadah Melakukan Apa Perintah menjauhi larangannya Bukan itu Untuk menghapuskan Untuk Mengapa Menghapuskan Dosa waris Bukan itu Tidak bisa dihapuskan Dengan hal-hal Seperti itu Hanya bisa dihapuskan Dengan Karya penembusan Yang sudah dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kristus Ya Yesus sudah menang Terhadap Iblis Ya Pada waktu Yesus disalib Ini ngomong Gampangnya aja ya Supaya ini ya Yesus itu disalib Terus mati Dikuburkan Terus Yesus itu Peranglah sama Iblis Perang sama Iblis Dimana Di kerajaan maut Mana itu Di bawah bumi Siapa yang menang Yesus yang menang Terus Kerajaan mautnya Digembok Digembok Dikunci Dikuasai oleh Yesus Yesus berkuasa Dan pemegang Kunci kerajaan maut Terus Iblisnya kemana Diusir Kemana sekarang Mengembara Kemana-mana Ya dulu Kerajaannya Iblis itu Namanya Kerajaan maut Tapi itu sudah dikalahkan oleh Yesus Sekarang ini Iblis Mengembara Kemana-mana Sekarang ini Sejak tahun 33 itu Ya Terus Maut Sudah dikalahkan Ya upah dosa itu Apa? Maut Kalau kita percaya Yesus Maut itu sudah dikalahkan Makanya Yesus Sudah kamu percaya Aku aja Tak jamin selamat Ya Dijamin masuk surga kita Sebab Iblisnya sudah dikalahkan Terus pertanyaannya lagi Kalau sudah percaya Yesus Masih bisa berbuat dosa enggak? Terus upah dosanya apa? Ya masih dong Masih bisa berbuat dosa Kita ini kan manusia berdosa Genetik kita Gen kita itu DNA kita itu Manusia berdosa Walaupun Anda sudah beriman pada Yesus Anda masih bisa berbuat dosa Kalau Anda lemah Dikuda Iblis Bisa jatuh dalam dosa Tapi tolong lihat Ada dua macam dosa Dosa yang mendatangkan maut Atau tidak mendatangkan maut Itu di Kristen itu ada golongan gitu Dosa mendatangkan maut Dan dosa tidak mendatangkan maut Sudah beriman pada Yesus Sudah dijamin selamat Sudah bebas dari kutub dosa Iblis ala hilaknat Yang mati kekal di neraka itu Terus Masih bisa berbuat dosa Tetapi Dosa-dosa Yang tidak mendatangkan maut Ya misalnya apa ya Dosa-dosa biasa lah ya Semua orang sudah tahu lah Dosa-dosa biasa Asal Jangan melakukan dua hal ini Yaitu Dosa-dosa yang mendatangkan maut Apa itu? Menghujat roh kudus dan murtad Anda yang menghujat roh kudus dan murtad Tidak diampuni Janji keselamatan Kepasian keselamatan itu Batal Anda yang murtad Anda yang menghujat roh kudus Keselamatan itu Batal Tegas ya Alkitab mengatakan seperti itu Menghujat roh kudus Tidak diampuni Siapa sih roh kudus? Roh kudus itu Yesus Kristus Sekarang Bukan Yesus Kristus dulu Yesus Kristus dulu manusia Yesus Kristus sekarang Roh kudus itu sendiri Menghujat Yesus Sekarang Sama saja menghujat Yesus Menghujat roh kudus Tidak akan diampuni Di dunia ini tidak Di dunia yang akan datang Tidak Dunia akhirat tidak akan diampuni Sudara-sudara yang suka menghujat-hujat Yesus Ya Orang Kristen yang suka menghujat-hujat Yesus Tidak diampuni Itu kalau Kristen Nah kalau non-Kristen aku tidak tahu lah Nilai sendiri Jelas ya Dosa waris ya Jangan lagi ada yang salah paham ya Mudah banget dipahami kok Dosa waris itu Semua orang mewarisi dosa waris ya Buktinya mana? Buktinya bisa mati Yang menolak dosa waris harus Bisa membuktikan Kalau Tidak bisa mati Tidak ada pak Tidak bisa membuktikan Ya sudah Terima Bapak Allah mewarisi dosa waris Tapi Katanya kami tidak mewarisi Disuruhnya ngaku gitu pak Sudah tidak usah Tidak usah nurutin yang nyuruh Nyuruh mengaku gitu Kita harus smart Harus cerdas Kita mewarisi dosa waris kok Anda Cek aja Buktinya bisa mati Bisa berbuat dosa Kecenderungannya berbuat dosa melulu Ya Kalau berbuat dosa Tidak usah diajarin Pinter Kalau berbuat baik Biar membaca Baca kitab suci tiap hari Juga susah banget Berbuat baik Itu karena kita memang DNA-nya mewarisi dosa Ya Tapi puji Tuhan Sudah ada obatnya Yaitu karya penebusan Tuhan Yesus Kristus Tinggal kita percaya Yesus Sudah pilihan ada di tangan Anda Mau percaya Yesus atau tidak Percaya Yesus selamat Masuk surga Hidup abadi Kalau tidak ya berarti Masih di bawah Penguasaan Iblis Alahi Laknat Hukumannya apa Maut abadi Nanti terbukti di Penghakiman Ya Anda boleh baca Kitab Payu Pasal 20 Silahkan Dibaca itu Satu perikub Tentang penghakiman terakhir itu Itu bukti nanti Begitu seperti itu Pesorah-sorah Sudah clear Dan sudah jelas Tentang Dosa waris itu Pesan-pesan toleransi Saya ulang-ulang Kita ini Indonesia Kita ini Pancasila Toleransi itu harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat dengan Beda iman itu bisa Kalau toh Di dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat Kenyataan bahwa Ternyata Keyakinan Dan keimanan kita ini Tidak sama Tetapi kita ini Tetap bisa bersama-sama Ayo Saling menghormati Saling menghargai Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab hujat dan cacimaki itu Dosa Buat saudara-saudaraku Ini tambahan dari saya ya Yang non-kristen Yang Anda mau Meng-upload sesuatu Tentang kekristenan Berulang kali Saya sarankan Anda klik Google dulu Silahkan Anda Tanyakan Yang Anda mau Upload itu Sudah ada jawabannya Di Google Tujuannya supaya Apa sih Supaya Tidak terjadi hujat-hujat Dan Tidak mempermalukan Diri Anda sendiri Kalau tidak punya pulsa Coba di tempat umum Ada di tempat-tempat umum Di public area Yang ada Wifi gratisan Baik Sera-sera Kiranya bermanfaat Shalom Aleyhim Bisham Yiswa Amin